PASCA RUNTUHNYA PABRIK KERTAS LECES PROBOLINGGO Pasca runtuhnya pabrik kertas leces ProBolingo menyisakan polemik yang berkepanjangan. ProBolingo CB News Indonesia, pabrik kertas leces ProBolingo, yang pernah menjadi salah satu pabrik kertas terbesar se-Asia Tenggara, sejak tahun 2018 pabrik kertas leces dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Surabaya. Sekitar bulan Desember tahun 2022, pabrik tersebut sudah rata menjadi tanah, namun sekarang bukan soal itu saja permasalahannya, salah satunya masalah yang tersisa mengenai pengolahan limbah cair yang kini dipersoalkan oleh oknum komunitas yang ada di ProBolingo. Dalam hal ini, komunitas tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap PT Asasido Arjo sebagai pemenang tender pengolahan limbah cair pabrik kertas leces. Dengan adanya persoalan tersebut, Tim CB News Indonesia mengundang pihak PT Asasido Arjo untuk dikonfirmasi. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari pihak PT Asas melalui kuasa hukumnya Kikismu Kisah sepede SHMH, datang memenuhi undangan CB News Indonesia di Jalan Mastrib ke Dupok, kota ProBolingo. Seperti apa hasil konfirmasinya? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota ProBolingo, Jawa Timur. Nah, oke baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan saya, Louis Sariona. Dalam liputan spesial saya hari ini, saya ingin berbincang-bincang dengan pengacara Ibu Kikis ya. Ya, dan juga dengan salah satu korban pelapor yang hari ini sudah berada bersama-sama dengan saya. Pasca penutupan atau pilotnya PT Kertas Leces, yang merupakan salah satu pabrik yang cukup bersejarah di ProBolingo dan Indonesia. Nah, saudara, sisa daripada pasca rubuhkannya pabrik itu ada pengolahan limba dan seterusnya yang dikelola oleh para pemenang tender. Namun ada beberapa persoalan yang timbul pasca pengolahan limba daripada sisa pabrik PT Kertas Leces yang berada di Leces Kabupaten ProBolingo. Sehingga akhir munculnya menjadi sebuah persoalan atau sengketa yang akhirnya dibawa ke ranah hukum. Kira-kira seperti itu, Bu Kikis? Iya. Nah, namun seperti apa cerita persoalannya? Saya coba berbincang-bincang langsung dengan pengacaranya ini yang sudah langsung bersama-sama dengan saya. Apa kabar, Bu Kikis? Baik, Pak Uwe. Ini pengolahan limba sampai menuju ke ranah hukum, kira-kira seperti apa ceritanya ini? Oh, iya, betul. Maksudnya seperti ini. Ketika pasca pilotnya PT Kertas Leces, Setelah pasca tersebut, ada menyisakan banyak masalah ya. Sebetulnya tidak bermasalah, tetapi dipermasalahkan oleh orang-orang tertentu. Nah, untuk itu kenapa kita sampai di ranah hukum ini, dimana pada tanggal 18 Januari 2022, 2023 kemarin kita laporkan bahwa ada dugaan tidak pidana pemerasan dilakukan oleh oknum-oknum seperti itu. Sehingga pada hari ini, kita pun dari pihak pelapor dan pihak saksi, ini sudah diperiksa tadi pagi. Seperti itu, Pak Louis. Nah, ini kan cukup ramai jadi perbincangan ya, baik di komunitas ex-karyawan Kertas Leces dan seterusnya, sampai kita mendengar sehingga kita mengundang. Anda untuk datang di sini, kita berbincang-bincang biar jelas semua beritanya. Betul. Kenapa harus sampai laporan itu kira-kira? Ada kerugian kah di sana? Tentu ada. Ya, tentu ada. Kalau kita tarik dengan kerugian, yang namanya unsur pemerasan ini pasti ada kerugian. Dimana kerugian tersebut yang kita sinyalir seperti ini ya. Oknum mereka yang melaporkan, apa oknum yang kita laporkan dugaan tidak pidana pemerasan tersebut, ini berawal dari Pak Budi selaku pelapor ya, ex-karyawan PT Kertas Leces juga, dimana di sana, di PT Kertas sendiri atau di pabrik ya, karena sekarang menjadi pabrik ya gitu, di sana ada pengolahan limbah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang sudah melalui prosedur ya. Ada proses pemenang ini? Kayaknya pemenang ya? Pemenang ya polisi ya, apa ya? Pemenang lelang ya. Dimana pemenang lelang ini setelah harus karena tidak, ada ahlinya sendiri ya, pengolahan limbah ini ada ahlinya sendiri, sehingga diberikannya kepada PT ASA ya, Jakarta ya, demikian. Namun di sisi lain ya, setelah pengolahan limbah ini dilakukan, di sisi lain ada apa ya, ada yang sifatnya memeras dengan ancaman ya, dengan ancaman apabila bahwa ya, bahwa limbah yang dikeluarkan dari PT Kertas Lekes melalui das atau cerobong yang ada di desa apa, yang ada di Lekes sana, itu mengalir ya, mengalir melalui sungai, kemudian ada informasi bahwa ada limbah tersebut ini mengimbas ya, mengimbas kepada peternakan, lahan pertanian. Memang ada seperti itu? Kalau kami sudah cross-check ya, dalam artian cross-check ini seperti ini, kita akan memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, yang arahnya ini merugi kepada mereka pengolahan limbah ya, bahwa ternyata apa yang disampaikan bahwa di, misalnya ini, misalnya di Kecamatan Ringu ya, di Kecamatan Ringu dampaknya limbah tersebut di pertanian, baik itu lahannya ya, baik itu lahannya tanahnya atau orangnya, ya itu. Nah kita sudah cross-check di sana, dan menyampaikan kepada ketua Gapok Tan yang ada di Kecamatan Ringu, ternyata tidak ada. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Dan mereka juga bukan hanya menyampaikan secara lisan, tapi dia menyampaikan melalui surat pernyataannya, bahwa memang tidak ada dampak atau imbas limbah, pengolahan limbah atau limbah yang sudah dialirkan melalui sungai yang menuju ke desa Ringu, atau desa-desa lain di Kecamatan lain juga. Oke baik, sebentar. Pak Budi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Saya mau tanya, pengolahan limbahnya limbah padat atau limbah cair? Limbah cair. Limbah cair, ya. Kira-kira mengalir sampai ke sungai itu? Iya, memang limbah cair itu ya pasti karena cair ya, pastilah itu mengalir, karena itu bersifatnya air ya, jadi bisa saja mengalir ke sungai. Tapi menurut informasi bahwa limbah yang mengalir ke sungai itu, sudah tidak berbahaya dan tidak bisa menimbulkan... Artinya toleransi ya? Ada toleransi, ada angka ya? Maka dari itu, karena sudah bebas dari yang dikatakan B3, yang berbahaya itu, dan sebagainya, itu tidak ditemukan. Cuma warnanya saja yang hitam, tetapi tidak merusak lingkungan. Itu yang saya tahu. Sudah berapa hari pengerjaannya? Kalau pengerjaannya kurang tahu persisnya, berapa hari, jadi sejak berita itu disampaikan, jadi rame, ya sekitar itulah. Akhirnya dihentikan pekerjaannya? Akhirnya dihentikan sementara, karena memang ada gangguan itu tadi, dari apa itu, oknum-oknum bahwa ini bermasalah. Tetapi kan sudah dikantar, bahwa memang, kalau memang itu berbahaya, tentunya tidak akan dibuang dan dialirkan ke sungai. Sudah ada uji lab-nya ya? Dan sudah di-treatment. Pak Budi selaku apa di sana? Saya selaku mantan karyawan Baby Kralajas. Gitu ya? Ya. Ibu pengacara, saya kembali lagi. Ini kan sudah masuk laporan ini ya? Kira-kira laporannya sudah diterima? Bukan sudah diterima lagi, bahkan kita sudah diperiksa ya, saksi pelapor juga sudah diperiksa, dan juga saksi korban ya, dalam art ini. Pasal berapa kira-kira yang masuk ke sana? 368 pemerasan. Gitu ya, di Polres mana? Probelinggo. Oh, Polres Kabupaten. Ya, Kabupaten. Gitu ya, sudah ada nomor LP-nya ya? Sudah ada. Harapannya sedikit? Harapan kami ya, mudah-mudahan, saya berharap juga, bahwa kasus ini segera untuk dikuat ya, terungkap, kemudian diberi sang sila pelakunya. Karena apa? Setiap pelaporan, seperti pelaporan adanya dugaan limba B3 yang membahayakan ya, bahasanya membahayakan seperti itu, paling tidak yang melaporkan adalah orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang ahli yang memenuhi syarat ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tentunya dalam hal ini, ahli di bidang limbah. Bukan punya ahli, sehingga apa ya, dugaan selanjutnya bisa, apa, pencemaran nama baik ya. Karena apa? Belum, belum tentu mereka tahu. Memang ya pelaku itu memang ada laporannya juga? Atau nggak ada? Atau hanya turun saja ke lapangan? Iya, mereka kan hanya melihat saja. Karena limbah ini tidak bisa dilihat kasat mata seperti ini, Pak Louis. Tidak ada laporan ya? Betul. Harus melalui uji oleh. Hanya turun saja? Betul. Terus kemudian menemui yang bekerja di sana? Betul. Jadi viral itu ya, kira-kira. Viral. Kira-kira Pak Putih mungkin? Memang seperti itu? Iya. Ceritanya? Iya, memang. Ada laporannya untuk pengelolaan di sana? Kalau pengelolaan itu... Dilaporkan salah oknum yang bersakutan? Atau tidak ada? Iya. Oh iya, iya. Memang saya dengar itu dilaporkan. Saya dengarnya begitu. Tapi persisnya kan kami tidak tahu seperti apa suratnya. Kami tahu. Dan jelas informasinya itu sudah dilaporkan. Harapan saya, harapan kami sebagai ex-karyawan putih kebalutus, agar kasus ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya, karena ini sudah termasuk merugikan pihak lain atas dari oknum-oknum ini. Memang kenal Pak sama orang? Iya, kenal. Oh benar, ini temannya Pak Budi sendiri. Iya, dulu. Oh, berarti tidak perlu hukum ini berdamai kayaknya? Berarti tergantung dari proses pemekaan. Saya lihat pengacara ini kayaknya seperti itu. Kayaknya ada jalan damai. Sepertinya tidak seperti itu Pak Luiz ya. Kalau dari saya tadi mendampingi pagi sampai sore ya, mendampingi untuk saksi ini, sepertinya ya kita tidak bisa berdamai. Proses dulu ya seperti apa. Karena proses hukum itu harus dilakukan. Jadi tidak ada kata damai bagi kami gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir dengan Ibu Saba? Bu Kikis ya. Bisa diseput nama lengkapnya? Bukis ya, SBD, SAMH. Bisa diseput nama lengkapnya? Nama saya Budi Yudianto. Dari mana? Dari eks karyawan PT Ketala Cis. Yang bertiba tinggal di Celara. Di secara kecamatan lah Cis. Nah oke baik pemirsa itu adalah bincang-bincang saya baik dengan kuasa hukum dan juga pelapor terkait tentang sempat viralnya pengolahan limba Eks PT Kertas Leces yang ada di Leces Kabupaten Propolinggo. Tadi kita suruh mendengar penjelasan baik dari pengacaranya dan juga kepada pelapor. Mungkin seperti itu ya. Sudah sampai masuk ke ranah hukum. Semoga. Demikianlah liputan kami dari Propolinggo Jawa Timur, CBTV News Indonesia untuk kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!